Intro Halo Rajuters, kembali lagi di channel youtube Aneka Benang Di video kali ini, aku bakalan nunjukin tutorial twist headband rajut yang dibikin dari benang Sakura Spotty Headband ini cuma ngabisin satu gulung kurang aja Nah, karena banyak banget yang request bikin tutorial sederhana untuk pemula Aku mutusin buat bikin headband Ini simpel banget, aku jamin buat kalian yang udah nyobang rajut bisa bikin ini Jadi gak pake nunggu lama lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya ya Pertama-tama aku bakal ngenalin alat dan bahan yang aku pake di tutorial ini Yang pertama tentunya kita ada benang Aku pake Sakura Spotty karena aku suka banget sama si bintik-bintik yang ada di benang ini Dan bikin hasilnya tuh jadi lebih cantik gitu Terus tentunya kita ada hakpen Disini aku pake klip sorbet yang double pointed Dan aku kebetulan pake dua ukuran hakpen Nanti aku bakal jelasin kenapa aku pake dua ukuran yang berbeda Terus lain itu ada yarn needle Ada meteran juga yang berguna untuk ngukur panjang headbandnya nanti Dan yang terakhir ada gunting Oke kalau gitu kita langsung ke caranya aja ya Nah pertama-tama sebelum kalian mulai ngerajut, kalian harus ngukur kepala kalian dulu Caranya tuh gampang banget, diukur dari belakang leher sampai atas kepala Begitu dapet panjangnya, kalian tinggal ukur aja pake meteran berapa hasil si panjangnya itu Setelahnya, kalian tinggal bikin chain aja sepanjang ukuran yang kalian dapet tadi Bikin chainnya juga gampang banget Aku pernah bikin tutorialnya di video sebelumnya Kalian bisa liat aja Aku mau ngasih sedikit tips juga nih Untuk bikin chain itu, biasanya aku pake hakpen satu angka di atas hakpen yang disarankan Nah untuk benang sakura seperti ini sendiri, hakpen yang disarankannya itu ukuran 3mm atau 6.0 Untuk chainnya ini, aku sengaja pake ukuran 7.0 Biar nanti hasilnya gak terlalu wonky gitu Tapi ini opsional doang ya, gak wajib Jadi kalian bebas mau ngikutin cara aku atau enggak Nah kita langsung bikin chain aja Pertama, kita bikin slip knot Caranya kita tinggal twist terus tarik benang yang panjangnya Lalu masukkan hakpen 7.0-nya Dan langsung bikin chain sepanjang ukuran yang tadi kita udah ukur Untuk aku sendiri, dapet ukuran kepala 52cm Jangan lupa dihitung chainnya ya teman-teman Begitu dirasa udah panjang, kita langsung ukur aja Ini ukuran 0-nya gak cukup Jadi aku ke pinggirin Dan langsung kita ukur aja Oh iya, ini kita tarik aja ya Karena benangnya juga nge-stretch gitu Kalau emang kepanjangan kayak aku ini Kita bisa bongkar aja Dan kalau kependekan bisa ditambahin aja ya Menyesuaikan Nah, karena tadi kita udah pake hakpen 7.0 Untuk chainnya Selanjutnya kita ganti hakpennya ke ukuran yang disarankan Yaitu 6.0 Untuk stitchnya yang aku pake di video kali ini Yaitu half double crochet Karena kita pake half double crochet Kita langsung loncat ke lubang chain yang kedua Caranya kita yarn over Terus masukin ke loop Dan tarik sampe ada 3 loops Lalu yarn over lagi dan keluarin Ini aku tunjukin pelan-pelan aja ya Nah, kalian bisa half double crochet Sepanjang chain yang udah dibuat Setelahnya udah nyampe ujung Kita bisa chain up 2 Karena ini half double crochet Kalau double crochet itu Kalian bisa chain up 3 Dan single crochet bisa chain up 1 aja Setelah di chain up 2 Kalian tinggal balik Nah, selanjutnya Biar hasilnya agak bervolume Dan teksturnya lebih keliatan Aku pake tusukan atau stitch Yang namanya back loop only Caranya gampang banget Kalau half double crochet pada umumnya Kan kalian masukin ke 2 loops Normalnya tuh kayak gini Tapi karena kita pake back loop Kita pake salah satu loop atau lubang aja Yaitu yang di belakang Kalau front loop juga ada Dan pakenya di lubang yang depan Nah, caranya tuh Ini kita pake back loop ya Caranya tuh half double crochet Biasa aja Cuma kita masukin loopnya yang di belakang Sampai jumpa di video selanjutnya Kita back loop half double crochet Sampai ujung sini ya Seperti biasa Begitu udah di penghujung Kita chain up 2 Dan kita balik Lalu kita lanjutin back loop only nya ya Pokoknya kita seterusnya Pake back loop half double crochet Untuk headband yang udah aku bikin sendiri ini Ada 6 row Dan panjangnya sekitar 4 cm Kalau kalian sekiranya mau lebih panjang Boleh menyesuaikan aja ya Nah, begitu udah di ujung Seperti biasa kita chain sekali lagi Untuk lebih safe Lalu kita tarik benang agak panjang Untuk nantinya kita jahit Dan ini kita gunting aja Dan ditarik Lalu kita langsung jahit Cara ngelipatnya ini gampang banget Karena ada 6 row Kalian tinggal bagi 2 aja Jadi 3 row pertama disatuin Sama 3 row yang lainnya Kalau mau pake stitch marker itu boleh banget Tapi kalau enggak juga gak apa-apa sih Nah, 3 row sisanya ini Kita lipat ke belakang Dan yang satunya lagi Kita lipat ke depan Nah, kita tinggal jahit aja Pake benang yang tadi udah kita sisain Pake yarn needle Kalau udah dijahit Sisanya kita selipkan kerajatan aja ya Setelahnya kita tinggal balik headbandnya Kayak gini Udah keliatan kan Twist dari headbandnya Kalau udah dirasa bagus Kalian tinggal gunting Benang sisaannya aja Nah, ini dia hasil tutorial kali ini Headbandnya ini Cuma ngabisin sekitar setengah Dari benang sakuras poti Hasilnya cantik banget Apalagi ditambah Sama bintik-bintiknya ini Dan tentunya ini tuh lembut banget Tutorial ini cocok banget deh Buat pemula yang baru belajar Ngerajut Karena ngelatih tusukan yang simple-simple Kalau misalnya kalian punya request Buat tutorial yang lain Bisa tinggal tulis di kolom komentar aja ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya